Hubungan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan pimpinan PBNU terus memanas. Saling sahut pernyataan panas antara Cahimin dengan Ketum PBNU Gus Yahya dan Sekjen PBNU Gus Ipul terus terjadi. Lalu, apa mula seteru antara petinggi PKB dan PBNU ini terjadi? Tansus Angket Pengawasan Haji, sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Pesatruan antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar alias Cahimin dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Setakuf alias Gus Yahya dan Sekjen PBNU Sehfullah Yusuf Gus Ipul terus terjadi hingga saat ini. Lontaran pernyataan panas bermula saat Cahimin, Ketua Umum PBNU yang juga wakil Ketua DPR, mengetok palu soal pembentukan Pansus Haji di DPR pada awal Juli lalu. Tidak berselang lama, Pansus Haji dibentuk. Ketua Umum PBNU Gus Yahya melontarkan pernyataan keras yang menduga Pansus soal Haji dibuat hanya untuk menyasar adiknya Yakut Khalil Komas yang saat ini menjadi Menteri Agama. Turingan Gus Yahya pun langsung direspons Cahimin melalui akun X sebiliknya pada 29 Juli lalu. Cahimin menyebut Pansus Haji tidak ada urusan dengan PKB dan PBNU. Seterupun tidak berhenti, pada Sabtu 4 Agustus Gus Yahya kembali mengeluarkan pernyataan pedas. Ketua Umum PBNU ini menyebut PKB ibarat produk mobil gagal yang harus ditarik lagi ke dealernya. Gini ya, itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, bakal ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya. Disebut PKB sebagai mobil rusak, Cahimin langsung memanas dan balik menuding Gus Yahya dan Gus Ipul lah yang rusak. Dalam akun X miliknya pada unggahan 4 Agustus, Cahimin bakal menyebut PKB moncer di pemilu meski digebos si Gus Yahya dan Gus Ipul. Cahimin juga menyatakan omongan Gus Yahya dan Gus Ipul tidak laku dan tidak pantas PKB ditarik-tarik dalam permasalahan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia